Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan... Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah, tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya, sampai orang mendapati kesalahannya, dan membencinya. Perkataan dari mulutnya, ialah kejahatan, dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana, dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan. Ya Tuhan, betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu. Bagi orang yang mengenal engkau dan keadilanmu. Bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak meninjak aku. Dan tangan orang fasik mengusik aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Baik, sebelum mengakhiri pilman Tuhan hari ini kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami. Tetapi lepaskanlah kami. Dari pada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih.